Mobil jenazah tabrak rumah warga. Inilah detik-detik kecelakaan tunggal yang terjadi di desa Sungai Sikai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sebuah mobil jenazah melaju kencang hingga menabrak rumah milik warga. Dalam rekaman CCTV, mobil sempat oleng dan melaju tak terkendali. Warga yang kaget segera berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Saking kencangnya, posisi mobil sudah terbalik. Badan mobil tersandar di tembok rumah, sedangkan moncong depan menghadap ke tanah. Beruntung, supir mobil jenazah dinyatakan selamat dan hanya menderita luka ringan. Warga pun berusaha mengeluarkan jenazah dari pintu depan yang bisa dibuka. Setelah beberapa saat, jenazah pun dapat segera dievakuasi dan dipindahkan ke mobil jenazah milik puskesma setempat yang telah siaga. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah duka di Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur. Kenara yang terlibat yaitu mobil ambulan yang membawa jenazah dari arah padang ke Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kopaten Gerinci. Untuk kondisi sopir, baik-baik saja. Kemudian untuk jenazah sudah dibawa ke rumah duka. Grim Lovers, memang ambulans dan mobil jenazah mendapat prioritas saat mengemudi kendaraannya. Tapi tetap ada batasannya lho. Pada jalan bebas hambatan, mobil ambulans dan jenazah dapat melaju hingga 80 km per jam. Sementara mobil jenazah yang menabrak rumah warga ini nampaknya melaju lebih dari batasan maksimum. Bahkan polisi menduga jika pengemudi dalam keadaan mengantuk.